Halo teman-teman jangan lupa like share and subscribe ya channel ini thank you kebelakang tahun kebelakang jadi abad 1485 tahun 1485 berdirinya diperkirakan seusia dengan Masjid Agung Kesepuan maksudnya disini kan ada bangunan-bangunan tua juga ya disini yang belum lama lagi digalakan mau masuk kota tua pariwisata Selamat pagi teman-teman di channel YouTube Suta Janos kali ini kita berada di Gompeng Jamblang dan di sebelah saya ada siapa namanya Bapak Herwanto Bapak Herwanto salah satu kedua ya Pak disini pengurus pengurus Gompeng Jamblang nah kita akan coba untuk memrahas sejarah dari Gompeng Jamblang sendiri bagaimana sih berdirinya kemudian ceritanya seperti apa Pak ya kalau dari tahun berapa Pak klenteng Jamblang menurut bapak yang ada di kiri kanan klenteng itu yang di dinding sempok itu ini di ditulis tahun 1785 itu baru penulisan kemudian diceritakan bahwa berdirinya itu benteng ini berdautan dengan Mejit Agung Kesepuan karena ada satu bukungan yang kayunya dapat minta dari Mejit Agung Kesepuan hasil sayembara yang telah didapat sebagai hadiahnya minta kayu hubungan genteng Jamblang yang pada waktu itu hampir selesai pemukarannya jadi kalau melihat di sini tahun 1785 nah kemudian kita melihat bahwa sebelumnya kelenteng kan sudah ada ketika bapak ini ditulis jadi mengacu pada berdirinya dan kayu yang minta dari Mejit Agung Kesepuan itu ya diperkirakan 300 kebelakang tahun kebelakang jadi abad 1485 tahun 1485 berdirinya diperkirakan seusia dengan Mejit Agung Kesepuan karena kayunya yang dibikin itu jadi diperkirakan Mejit Agung Kesepuan kan berdirinya tahun tahun 1485 tahun 14 jadi ya klop lah begitu kalau untuk ini sendiri Pak sekarang bagaimana kondisinya Pak Pak masih original atau memang sudah ada pemugaran-pemugaran ya kalau pemugaran-pemugaran sebelum ada yang secara minis tapi kalau perbaikan-perbaikan yang rusak ya memang dari waktu ke waktu yang rusaknya diperbaiki tapi menurut seperti sedia kalah tidak ada perombakan jadi kayak ini bubungan yang ini dapat bergantian baru nih tapi sama persis karena kayunya juga diambil dari kayu pilihan panjangnya 7 meter terus kayunya kayu termbersi sampai kayu termbersi ini yang ganti ini kayu-kayunya yang masih masih original yang mana Pak? yang original semua oleh sini semua iya cuma mungkin ada yang ini aja yang ini aja karena kan sudah terlalu lapuk kelopos bekasannya juga keloposnya ada di situ dan ini sih tetap jadi rupa dan bentuknya sih tetap tidak ada perubahan cuma perbaikan-perbaikan di sana Pak Jamblang itu sekarang gimana Pak? maksudnya di sini kan ada bangunan-bangunan tua juga ya di sini Pak ini kan belum lama lagi digalakkan mau masuk kota tua pariwisata nah belum lama kan di sini Samad dan Uwu juga mengadakan event-event yang membuat memajukan Jamblang melalui kepariwisataan dan juga dari dinas pariwisata ikut ambil bagian jadi sudah masuk kayaknya di Youtube dan waktu pengadaan ini kesehatan virtual desa Jamblang yang diadakan di lapangan sini depan ya itu juga berkat dari dinas pariwisata dari Uwu Jamblang sama dari Bapak Samad ya karena kalau bangunan-bangunan yang ini ini jaman Belanda ya Pak ya yang baru-baru ini gak seumuran sama kelenteng ya Pak oh iya jadi rumah-rumah ya Pak ini dulu ya atau Ruko atau apa jadi kelenteng itu sebetulnya ini sakal bakal yang ada di Jamblang ini jadi ketika ini tahun 1785 aja ada babatnya ini di sini di Jamblang ini baru ada ini udah dicatat semua sama mereka-mereka yang terdahulu ada baru ada 200 penduduk yang berduduk dulu awalnya iya lompok bangunan-bangunan ya semuanya masih berbentuk itulah jalan juga dulu kan jalan cuma satu jalan ini enggak dibagi dua kiri kanan jalan satu terus di pinggir jalannya masih ada ral keret api iya karena keret api itu stasiun Jamblang di sini di Jamblang juga ada di Jokan Cengkang stasiun Jamblang ada ya ada stasiun Jamblang di depannya Geria dulu sudah dibuat karena ininya krel keret apinya udah ditutup sekarang mungkin posisinya ada di tengah-tengah jalan iya krel kereta tuh jadi dulu tuh ya gitu di pinggir-pinggir jalan juga masih banyak pohon-pohon asem yang gede-gede tuh ya tiap dekat krel kereta api tuh ada pohon asem terakhir pohon asem yang di sana tuh di sebelah rumah yang model Belanda yang kuno di jalan oh yang di jalan itu di depan tuh ada bangunan iya itu bangunan siapa pak? bangunan si milik pribadi itu milik orang ya milik dia dulunya bagaimana? dia mungkin sodagar atau mungkin itu orang kaya di Jamblang juga termasuk keturunannya masih ada pak? masih ada masih ada masih ada besar-besar itu juga masih ditungguin yang terakhir nungguin baru saja meninggal waktu hari Sabtu kemarin ya suaminya meninggal tapi anak-anaknya banyak terus yang karena kan rumahnya rumah warisan kan banyak lah ahli warisnya ya ada yang di mungkin di Bandung ada yang di Jakarta sebar-sebar lah gitu tempat ibadah ini biasanya rame gak pak? atau iblek atau tempat ibadah disini tuh kebanyakannya rame-ramenya ya rame-ramenya ya pada saat-saat waktu-waktu ibadah sebetulnya kalau waktu ibadah kan gak begitu rame ada si ada yang beribadah dari luar kota yang simpatisan-simpatisan disini nah itu yang beribadah itu disini biasanya rame-nya biasanya rame-nya setelah sebulan setelah imlek jadi pas hari ulang tahun kok kok oh iya itu malah lebih rame ya pak nah itu rame karena dari berbagai macam daerah iya untuk merayakan itu banyak sebelum covid juga disini hanya malah ada tamu yang biasa dari Jakarta menyumbangkan bayang kopehi bayang kopehi iya sehari semalam dimana di depan sini tamu hari di tahun 2017 depan terus disini dua kali tahun 2018 2019 sebelum covid aja nah setelah covid ya itu banyak terjadi perubahan grafis oke baik pak itu aja mungkin terimakasih banyak semaksinya semoga bermanfaat mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ataupun pengetahuan lawasan bagi masyarakat pak terimakasih pak matang iya iya